Kembali lagi di vlog Beos Hari ini kita ngapain? Ini ada apa ya, kotas kerja kita disini? Kan hari ini gak kerja, kok ada ini ya? Ini kerja Jadi gue diceritain dulu nih sama salah satu dari kalian Ini dari Andri dulu, gimana awalnya tertarik sama dunia perso-perso berada Atau videografi ini gitu Dulu gue pertama kali punya kamera tuh 60D yang layar lagi Iya betul Itu tuh ada video videonya Terus gue kayak, dulu gue masih foto Terus kayak nyobain-nyobain video video Kayaknya seru ya buat bikin video Nah dari situ gue gak tertarik di video Ya dulu sih karena demen foto-foto aja gitu pake handphone Terus kayak pinjem kamera saudara gue Buat dokumentasi, gak salah, dokumentasi di sekolah Abis itu Ya gak dibayar kalo itu Kan tapi udah tertarik Abis itu kamera pertama gue 500D Dibeli dari? Dibeli dari jual Voucher, bukan voucher Jual item di Ragnarok Ya awalnya dari iseng-iseng Awalnya saya nyoba-nyoba Akhirnya keterusan Terus kayak Elak ternyata Ternyata enak Ternyata enak Tapi pas belajar kayak Kok ternyata Ternyata enak Enggak kayak lebih suruh video gitu Baru mulai belajar video Video Semuanya tapi dari foto ya Tetep ya Pertama kali Kayaknya start dari SMA Ngetariknya sama foto sih Dulu kayaknya Banyak temen punya kamera gitu Terus gue kayak coba-cobain aja Itu gue lumayan tertarik Terus kenapa kalian memutuskan di wedding nih Kenapa gak fashion Gak food Atau yang lainnya Kenapa pilih priwet wedding Lebih suka foto orang sih Intinya itu Lebih suka foto orang Cuman kan kenapa gak fashion gitu ya Karena Kalo wedding sama priwet itu Apa ya Vibesnya tuh happy gitu Jadi kayak Seneng gitu sama Ambience-nya gitu Kayak sekitaran kita Semuanya kan lagi hari bahagia Ya segala macem Festive Festive Itu yang Kenjanya di ini Rumah Pesta kalo ketempat Rumah Pesta Orang jadul banget Rumah Pesta Oke Kenapa suka di wedding Karena menurut gue gini sih Ada tantangan tersendiri Karena ini kan Perananya dokumentasi ya Gue ngeliat kayak gimana Mendokumentasikan Tapi tetep mantep Bagus Tetep bagus gitu Tetep bisa estetik Tetep bisa estetik Gue ngegut Kalo cuman Dan Satu Karena wedding tuh kayaknya Cakupannya luas ya Kalo dibilang Fashion-nya mungkin jadi ada Karena kan how to shoot Ya People-nya tuh gimana biar Bagus Terus kan ada details juga Jadi itu produk juga Nah Oke gue udah ketemu Wish Karena Gak tau ya Mungkin kalo misalnya Kayak yang Foto-foto lain Kan banyak kan mungkin Kita gak Terlalu berinteraksi sama Objek yang kita foto gitu kan Kayak sama Ya kalo misalnya Model gitu kan Kayak yaudah Lebih banyak kayak Get the job done doang gitu Cuman sedangkan kalo misalnya kayak lu Sama Klien yang Rewet atau wedding Lu kayak Bisa ketemu Bisa Mengenal lebih jauh Kayak tau Macem-macem Cerita-cerita mereka gitu Kayak mungkin itu yang lebih Menarik Iya 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 Menarik buat gua gitu Kayak bisa ketemu orang yang beda-beda Dengan cerita yang beda-beda Gitu sih Mungkin lebih disitunya ya Kalo lu gimana Dar? Kenapa Dar kalo lu? Kalo gua dulu Pas pertama kali Di Doba gitu kan ada Sempet ikut juga Kayak Shooting-shooting Yang lebih ke komersial Gitu-gitu ya Terus pernah juga kayak Wedding Kayaknya lebih seru di wedding aja sih Maksudnya tidak Pertanyaannya itu Kenapa lebih seru di wedding? Mungkin Mungkin karena lebih Ngelihat Kayak momen-momen yang Happy-happy yang seneng-seneng gitu loh Pembawaannya tuh seru gitu Soalnya terjadi di rumah pesta Danza-dansi Danza-dansi Sama yang kedua Ngerasanya kayak Wedding Gua ngerasa kayak Gak ada matinya sih Orang pasti Gak ada matinya Itu nikah gitu Pasti nikah gitu Oh ini prospek kedepannya loh Gua keren Beuh wedding tuh gak ada matinya Gak ada matinya Ternyata maksudnya gak habis-habis Iya Orang Menikah terus Menikah Ya 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 Betul-betul Selama ada orang Selama ada orang Selama ada Barangnya selalu kalian bawa nih Gede-gede banget Wah jelas Ini setengah nyawa kita sudah Ini kurang lebih Tiga perempat nyawa Ini seluruh nyawa gue sih Kita gak punya harta lain Selain ini Kalau wedding pasti gue Ini harta yang bisa bikin harta lagi Soalnya Bener Untuk membuktikannya Gua langsung tau Kita langsung ngajar aja sekarang Imbangan Kejujuran Mulai dari adit lah Sama ya Tunjukkan 9 Bakat lo 9,7 9,7 Mantep Silahkan Daru Ayo Dar Ini apa ini mereknya Ini saya mau habis Beuh 13,9 Sadis juga nih Waduh 10 10,9 Udah siap Yuk Meledak Keterlaluan sih kalau 17 17 17,29 Kayak bawa galon sih Ya Jadi Inilah beban Bawaan kita Setiap Perweddingan ya Wedding ya Yang selalu kita bawa dengan riang gembira dan Penuh harapan Ada videonya di Reels Jadi ini Selalu dibawa kemana-mana Jadi apa ada sih peralatan yang selalu dibawa sama team Reels Nih semua Coba keluarin sekarang Dar Coba Tunjukkan Dar Tunjukkan harta lu Dar Bener sih Kenapa bicara apa aja Aduh bangsa Bener juga Tunjukkan Geru Sekarang Coba Oke Siap Ada yang tau Kamera dulu ya Ini dulu nih paling penting Ini dulu nih paling penting nih Apa nih Apa ini Lakban Ini lakban sama Lapringet Lapringet Kalau ini sebenarnya buat kabel atau audio gitu kan Biasanya suka ditempel di speaker atau gimana gitu Biar gak ngegantung-gantung Sudah mau habis tuh Iya Iya Sudah mau habis Apa lagi ya Kamera dulu Kamera Kameranya Aduh tiga Sama ini Kepasang lensanya Tamron 2875 Kepasangnya gak sengaja Iya Gak sengaja Dari beli gak sengaja gitu Kepasangnya nempelnya sama lensanya Iya Gitu aja lah Ini Baru nih Engga Udah baru udah dipake Ini 35mm 35mm Sony Yang F18 Gue sih paling suka lensa 35mm Karena lebih Engga sih Karena enak aja gitu Kayak jauh Range nya enak Range nya enak Terus compact juga Gambarnya cantep gak Cuma tergantung objek lah Lu ngomongnya fisik Gak maksudnya bokehnya Oh iya Sebenernya Kalo bokeh mungkin Biasa aja sih Ada dimensinya ada Tapi maksudnya gak yang terlalu gimana banget Karena kan F nya juga 1,8 doang Terus habis itu Ada lensa lagi Wih ini Lensa vintage sih Lensa Ini lensa dari Beli dari dia Lensa dari F12 Yang ini lensa 58mm F12 Merknya merk 2 Minolta 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 58mm F12 Kenapa lu pilih ini? Ngincar F nya aja sih sebenernya F12 nya gitu Jadi kalo buat kayak beauty beauty gitu enak Terus alatan yang lain ini Ini Ya ini Peralatan audio sih sebenernya Kabel-kabel audio Ini clip on Kalo ini Buat Bawaan itu loh Bawa lensa kalo di pinggang Oh iya Kas pinggang Kas pinggang Pake ini Ya ini charger laptop Sama kabel Gila banget sih emang Terus Selanjutnya Ini buat Kalo lagi gerah Oh kalo kembalasi Kalo buat bersih kopi Terus Selanjutnya Ini ada Gimbal Wih Gimbal Robot-robotan Bisa di Ini Wih Wih Gede banget ya Gede banget ya Sebenernya ya Nah iya Baunya gitu emang Beceng 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 Di situ di bagian depan ada Memory card Gua pisah Gua taruh bagian depan Biar papa misalkan shooting Terus kayak butuh gitu Gampang Gak perlu Gak perlu buka-buka Cartier Terus Ini Kalo buat SDE ya 70 juta Gak nyampe anjir Kalo tas gua Disini gua buka Yang pertama Kamera ya Kamera disini Ada EOS R gua Kamera Canon EOS R Terpasang lensa 35 Sigma 14 Udah gua punya Ini lama banget Dari tahun 2014 Udah gitu gua belinya juga second Mantap Oh gila Ini Ketinggalan Iya Gua beli boxnya langsung ketinggalan Di tempat gua beli juga Jadi Jadi langsung berkurang harganya 2 juta aturut Sekarang mau dijual Gak ada boxnya Lanjut Disini ada Kamera kedua gua Udah tua juga 5D Max Free Tapi ya get the jobs done lah Ini gua punya dari tahun 2017 kira-kira Udah perang banget Udah perang banget Tapi ya buat jadi second camera Sampai sekarang kualitasnya masih Masih cukup Cukup banget Gitu Lanjut Ini ada lensa Canon 85 5 18 Disini ada 50 12 Ada 1740 F4 Ada 135 F2 Udah Udah abis Lanjutnya ada Pouch Pouch baterai Kurang lebih Ada Gua punya 8 baterai Charger Charger baterai Ini jarang selalu dipake Cuman Ya ini harus sedia sih Ini flash Gua juga ada di rumah Kartu flash Ada tempat memory card Ada hand sanitizer Kunci rumah Udah jatuh Oke Abis itu ada Ini tisu basah buat muka Sama buat badan Biasanya supaya seger aja sih pas malem Ada Gua sih pake badan Sini lah biasanya Enggak Kalo ketek gua cuci Oke enak Ini buat tip ketek Ada sisir Terus disini ada Cleaning kit Cleaning kit biasa aja Sama ada Yang terakhir Obat tetes mata Karena seharian kerja Pasti matanya capek Oke untuk yang bagian kompat 6 depan Biasanya buat laptop Cuman kalo wedding sih Gua pribadi Jarang bawa laptop Jadi disini gua bawanya Biasanya tuh Masker Sama disini ada Gua naro Strap line Gitu Gitu Kira-kira Dari semua ini sih yang Mungkin gear yang paling Favorit ya Yang paling sering gua pake Mungkin 51 2 ini Sama lensa Eh sama kamera manapun Biasanya lensa ini lah Menurut gua yang Kayaknya sih Paling Gua suka lah gitu karakternya Dari semua Tastasi ini Mungkin Alat-alat gua tuh paling Paling ringan juga Dan paling jadul Sebenernya Karena gua kayaknya jarang banget Gua terganti gear Gear yang gua pake Rata-rata yang gua beli Sesuai fungsi aja lah Gitu sesuai fungsi Tunggu eksperimen gua Mungkin Dimana Kalo gua Bisa Bisa Ini beda harga Ini lebih murah Ini mantep dah Ini pokoknya Steel deal banget lah Pas dapet Kalo entah ga bakal beli Biar kaget boleh disebut Berapa? 2 juta Mantap Harusnya berapa? 5,5 juta Harganya gitu semua Oke Jadi disini gua bisa taruh baterai Ada berapa? 7,7 gua Kok ganti sih? Karena Pahal Ini ada charger Cargernya charger Wasabi aja Soalnya yang Canon ribet Disini gua ada 4 S-card Ini gua taruh diatas Biar bisa gampang diambil Ini isinya charger-charger Handphone Laptop Tapi ga bawa charger Charger Ini charger Ini gua denger lagu Terus Gua ada body EOS R Mulus ya? Mulus apa? Ini udah pentok-pentok Ini layarnya udah pecah Gue kayak lagi Nah ini ada Mark 4 Gua baru beli Kenapa gue mesti Gua baru beli Iya Ngeselin juga ya Jadi Nggak Maksudnya ini gua baru beli sekarang Karena sekarang baru murah harganya Ini beli second juga Pokoknya gua anti lah Beli barang baru Ini gua ada lensa 1740 Ini juga ada lensa 50 Yang tutup Iya tutupnya Gak tau kemana ya Nah ini sebenernya dulu Dua lensa ini gua pernah punya Tapi karena dulu gua ga pake Canon Oh iya lu sempet Sony Iya Gua pasang di Sony dulu Cuma ternyata lemot Jadi gua jual lah ini lensa dua-duanya Terus abis itu gua ganti Canon Beli lagi Terus gua beli lagi Ini ada lensa 35 Second juga Nggak ada box Ada jualan Ada flash Ini walaupun jarang dipake Makanya taruhnya di pojokan Ada Comet Walaupun Walaupun jarang pake ya Ini ada Oc Oc, buat itu bawa barang Iya Buat baju kotor sebenernya Kotor Nah ini Buat denger lagu juga Ini buat kasih denger lagu Brand dan groomnya ya Biar Vibing Asik Ini ada filter Asia Nah ini ada Pouch Mungkin kalo yang lain-lain tuh Warna Legendarisnya tuh Apa lensa Ini Nah kalo ini Pouch gua yang legendaris nih Warnanya udah Gak karuan Coklatan Pokoknya Tapi Masih berfungsi Dan sekarang udah ga ada Iya Nah ini jadi mahal dong Bener Nah gua ada Ini Ini Selanjutnya akan Jadi next Campaignnya Betos Misterius Foto langsung jadi Ya Engga Ini ada Apa ya Apa ini Refill Udah sih itu doang Udah ya Depan ga ada ini Depan tuh ada Gak lupa tuh Entungnya ga pernah sih Ga ada apa-apa Lagi ga bawa laptop Soalnya jadi Biasa Gue Ga bawa Itu juga Apa namanya Masker Soalnya biasanya minta Oh Sini ada gembok Oke Biar ga hilang Barangnya Jadi biasa di ikat ke Tiang Tiang Atau ke mana kayak gitu Kaki meja kayak Iya Red groomnya Ini ga mungkin hilang Oh ini Penyelamat Bukus makanan Gua aku pulang ke makanan kan Betul Ini penyelamat kalo Tempatnya udah Memusingkan Oke Sek Terakhir tas gua nih ya Mirip nih kita Coba bedanya belinya kemahalan Ini kemurahan Ini kemurahan Tau deh bentuknya kayak Ini kayak miris Ya itu Terus yang bentuknya ada Mas Gak pake ga pelengkung itu Tau dah Ini ada Ini ada Ini buat ini Naruh gimbal di pinggang Slotnya Slotnya Iya Ini Ini biar Ga pegel ya Jadi dipake Itu apa ya Karena jaring-jaring ya Gak tau 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 Sebenernya bisa begitu kalo mau Nah ini ada tasnya sama Jadi ini semua dipasang Tas legendaris juga kan? Gak gak Ya lumayan legendaris tapi warnanya Belum kuning Masih baru Ini semua dipasang jadi Buat bawa-bawa barang gitu lah Iya robot Trus dimulai dari yang gak penting deh ya Ini P3K Ini Selon pas Selon pas Baru bawa belakangan ini Ini karena mulai pegel Tisu sampe punya date Mahal tuh Nah ini baru nih Buat kerja Ada body A7 S3 S3 Sama lensanya 24-70 A7 S berapa? S3 A7 berapa? S3 A7 berapa? S3 S3 Sama 24-70 terus ada 4 SD card juga Selanjutnya ada lensa 35 Sigma 1-4 Nangis Nangis Terlalu 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 ada Rp3200 Tekan Metabons Ada gimbal Sama nih kayak punya Daruk Ayo Gak usah dipasang lah Coba cepetan Coba cepetan Ntar ya Ntar ya Sejak kitchen Terlalu ada peralatan audio Ini ada clip on Nah ini clip on Dari gue dong sih Daruk Wih Fancy bro Fancy banget Gila Ada audio recorder Bener sih Ada audio recorder dan kabel-kabel nih Di dalam sini Ada drone Drone Kalau media ada drone? Kalau di add on ya Nggak drone Remote drone sama baterainya Filter rahasia Headset Buat denger audio Lampu LED kecil Lampu LED kecil Terus ada ini mic Oh mic Mic bear odds Sama lensa 55 Canon FD 1 2 Sama ini Strap sama tissue Strap apaan? Nah lu melar Oh makasih Strap apaan? Strap pick design Yang lucu banget Iya yang tipis Kayak gitu dah Oh sama sih Oh iya sama ya Punya lu Terus disini Ada Cicat Lap Ini biar nggak panas juga Sama kabel-kabel Sama Sama Ini apa ya? Ini kabel caser sih Ini apa ya? Gue juga lupa sih Olat Microfiber Batre nih disini Mbak charger Ada Ada Batre Satunya satu cukup tadi Cukup gila Nah di depannya Laptop Ada headset Tissue lagi Sama ada laptopnya nih disini Set Gitu Laptopnya apa tuh laptop? Laptopnya macbook lah biasa Kalah lah ya Kalah apa yang tadi lah ya Iya lah udah nggak ada lawan Malu Ini buat SDE sih Kalau kalah nggak usah ditunjukin Tuh Dah Ini yang biasa gue bawa Pas wedding Same Favorit lah Oh iya Kalau lensa sih Karena bodinya cuma satu Ya jadi itu ganti-gantian 35 sama 55 24-70 Sempet 24-70 Tadi pasangnya 24-70 Soalnya itu paling gede nih Oh Jadi Iya sempit kalau nggak Ya udah Same Gue 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 lupa tadi nyosetnya gimana Udah lah gede dulu Jadi kedepannya kira-kira apa nih yang pengen kalian coba Atau yang pengen kalian beli gitu Jadi siapa dulu? Ehm Gue Tas Tas lempang sih Tas lempang gue selalu udah nggak Tau kalau gue Pengen lensa A85 sih Pokoknya sudah 35 Soalnya nggak punya tele Dan kayaknya Butuh gitu ya Oke Oke Kalau gue mungkin Drone kali ya Oh iya Belumnya drone ya Belumnya drone ya Buat wedding day Enggak sih Hehehe 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 Kalau gue Ya mungkin nextnya Gue mau beli body Camera sih Soalnya kayaknya Body camera udah pada Hitungannya udah lumayan tua Ajay Laika Err Laika Coba lah nanti kita lihat Apa belinya ya Ya boleh di tebak Hehehe Kadang-kadang nggak bunuh Nanti yang bener Dapat hadiah Bodinya Dapat hadiah bodinya Hehehe Jadi kalian ada pesan-pesan nggak Untuk aspiring photographers Atau videographers Yang mau berkikung Di dunia Foto dan video ini Oke Pertama pasti selalu bingung Aduh Temurannya dari mana ya Beli apa Iya Gearnya nih gimana ya Beli kamera Beli kamera Nah ini yang udah paling bingung Pasti Apa sih Udah jalan Aduh Gimana sih Gimana sih Kayaknya gear second Hehehe Kalo startnya sih Kalo menurut gue Start small Dream big start small Tapi kalo menurut gue Kalo misalnya Kan biasa kan Rensa tuh harganya Kalo yang bagus Mahal gitu kan Iya sebenernya Maksudnya lumayan lah Iya Sebenernya banyak Banyak juga banyak second-second Nah kalo misalnya Ini sih bukan ngatain lu Gak punya duit Ya Cuman kalo Cuman kalo Duit budgetnya terbatas Ya Butuh effort lebih gitu kan Which is Lu cari second yang bagus gitu Iya Ya gue sih Semua barang gue second ya Jadi berarti budget gue terbatas Hahaha Tapi lagi gue Misalnya budgetnya ada Bisa dipilih Sayang gitu Bisa buat beli-beli yang lain kan gitu Maksudnya karena kan Ya Salah satu temen kita Juga ada yang jalan banget Second-nya Ya bener Ini yang bisa lihat di sini Cek Tolong nanti Jangan lupa komisinya 2% Gak cinta Hahaha Sebutnya Apalagi Apalagi Kalo gue sih Semoga sih Barang-barang yang kita Di Barang-barang yang kita Dipilih ini tuh Sebenernya rata-rata tuh Sesuai kebutuhan juga Ternyata kebutuhan ya Betul Semoga Barang-barang kita bisa jadi referensi lah Kalo misalnya Kalian mau nyari-nyari gitu Atau mau berkecimpung di industri Iya Atau mau beli Atau mau beli Kalo nanti kita beli Eh, kalian beli Gitu pesannya Aku mikir ada bener Belilah yang Termahal Kalo bingung Kalo bingung Belilah yang termahal Kalo gak sih Sebenernya kalo ada budgetnya Maksudnya jangan 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 Karena Maksudnya kalo nangung Ntar beli lagi kan malah Malah beli lagi Aduh Gak puas gitu Aduh Gini ya kurang ya Ya pokoknya banyak not-topic Banyak not-topic view lah Biar gak salah beli Biar gak beli-beli Jadi mesti Pilih-pilih juga Tapi 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 yang terpenting Diluar dari segala alat Yang penting Jangan lupa mengasah skill Kita juga Nah Gitu aja sih Sekali ya Sekali ya Kalo kita mah Gitu aja vlog hari ini Semoga Bermanfaat Kalo ada pertanyaan Boleh Komen aja langsung Karena Youtube kita gak ada yang komen Kesian Jadi Kalo kalian komen Kita pasti bales Iya pasti Di Instagram juga boleh lah Kalo boleh nanya Iya boleh Boleh Oke bye bye Thank you bye 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 Udah kelan dong Siap 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 Masya Allah Panas Matin aku matin aku Buka pintu Bom Buka P GRAquote Bang Langsung Buka television Tidak Terima kasih.